Berita terbaru Iran resmi melancarkan serangan ke Israel pada hari ini, Minggu 14 April 2024. Langit di kota-kota Israel menyala. Iron Dome di berbagai penjuru negeri bekerja keras untuk menghalau ratusan drone dan rudal yang ditembakkan oleh Iran. Ini merupakan serangan balasan Iran terhadap Israel yang telah memperbandir kantor konsulat Iran di Syria beberapa waktu yang lalu, hingga menewaskan tujuh orang jiwa. Iran dilaporkan telah meluncurkan lebih dari 200 drone dan rudal ke Israel. Untuk alasan Iran menyerang Israel yaitu, Serangan Iran terhadap Israel merupakan serangan balasan atas aksi penyerangan terhadap konsulat Iran di Damascus pada Senin 1 April 2024, sekitar pukul 5 sore waktu setempat. Saat itu, pesawat tempur Israel menyasar gedung konsulat Iran yang berada di distrik Mezeh Barat, Damascus dari arah dataran tinggi Golan. Misil Israel itu menghancurkan gedung dan menewaskan seorang jenderal penting di garda revolusi Iran. Jenderal Muhammad Reza Jahedi dan beberapa perwira lainnya, seperti dikutip dari telegram. Akibat serangan itu, pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei bersumpah akan membalas aksi tersebut. Sementara itu, Duta Besar Iran untuk PBB, Amir Syed Irafani mengungkap, duduk perkara Iran menyerang Israel pada Sabtu 13 April 2024 malam. Alasan penyerangan Iran ke Israel itu dituang dalam surat yang ditujukan kepada Sekjen Perserikatan Bangsa-bangsa atau PBB, Antonio Guterres. Dilansir dari kantor berita Irna, Irvani menyampaikan serangan Iran ke Israel merupakan aksi beradiri usai Israel menyerang gedung konsulat Iran di Surial pada awal April 2024. Oke, mungkin itu saja yang bisa mimpin sampaikan. Terima kasih yang sudah menonton video ini. See you di the next video lainnya. Terima kasih.